Intro Selamat datang pemirsa Kita ke dalam bacara pembacaan dari renungan kita pada hari ini Renungan kita masih diambil dari buku Tuhanku yang Ajaib Sebuah buku yang ditulis oleh profesor biologi yang bernama David Stein Melalui buku ini kita akan belajar Dan melihat bagaimana setiap peristiwa serta benda-benda di alam Menuntun kita untuk melihat betapa luar biasanya Tuhan kita Saat ini kita telah masuk di halaman yang ke-184 Dalam judul Aposematisme Apa itu Aposematisme? Sebelum kita lanjut kembali Saya mengajak pemirsa di rumah untuk mengundang seluruh keluarga Anda Datang berkumpul bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama Ambil juga Alkitab serta buku catatan Anda Agar firman yang kita dengar tidak berlalu sia-sia Namun dapat kita ingat Dapat kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita Dan terutama dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita masing-masing Ayat inti kita terdapat di dalam Matius Di Matius 5 ayat 16 Mari kita baca Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di surga Mari kita baca renungannya Bagi mereka yang bekerja pada fakultas biologi di Andrews University Tidak aneh untuk melihat jangkrik coklat kusam berseliweran di ruangan kantor kami Atau di laboratorium Taukah Anda Selama puluhan tahun Beberapa ilmuwan di laboratorium kami Telah menggunakan sistem syaraf dari kriket Sebagai model Untuk meneliti bagaimana sirkuit syaraf yang relatif sederhana Dari binatang kriket ini Ini dapat mengontrol perilaku dari serangga Bayangkan Mereka meneliti sirkuit syaraf yang sangat sederhana Tapi sirkuit syaraf yang sederhana itulah yang mengontrol perilaku dari serangga tersebut Jangkrik sering luput dari objek penelitian Sehingga serangga ini terdapat di lorong-lorong dan kamar kami Jadi mereka menggunakan kriket untuk meneliti Mari kita lihat lagi Kebanyakan jangkrik ladang berwarna hitam atau coklat Dan ahli untuk bersembunyi di lubang-lubang atau celah yang kecil Jangkrik lihai untuk menyembunyikan diri Dengan menyamarkan dirinya pada latar belakang di mana ia berada Jadi mungkin berbeda dengan bunglon Kalau bunglon kalau dia berada di permukaan coklat dia akan berwarna coklat Tapi jangkrik dia pintar Pintarnya adalah dia bisa menyamarkan dirinya dengan permukaan di mana dia berada Tubuh kecil jangkrik yang renyah menjadi makanan dari sejumlah besar binatang lainnya Seperti katak, berbagai jenis burung, laba-laba, tikus, musang, tupai, dan yang lainnya Jangkrik juga menjadi umpan yang cocok bagi ikan Dan makanan untuk berbagai hewan peliharaan Bisnis yang besar dari beternak jangkrik juga dijual di pasaran Makhluk hitam atau coklat kusam ini bisa menjadi sangat tenang Namun tiba-tiba bisa berlari kencang menuju salah satu perlindungan yang dimilikinya Sahabatku, pelajaran pertama yang kita pelajari hari ini adalah tentang jangkrik Yang bukan hanya digunakan oleh ilmuwan di Andrews University Salah satu universitas di Amerika Serikat Tetapi juga bisa dijual Bahkan ada peternakannya Bahkan dikatakan ini juga menjadi sumber makanan dari berbagai binatang lainnya Jadi jika jangkrik tidak tahu bagaimana untuk menjaga dirinya Dia mungkin sudah punah Dan sudah tidak bisa ditemukan lagi Sahabatku, pelajaran yang kita bisa pelajari mengenai bagaimana jangkrik ini Mempertahankan diri adalah Dia berusaha untuk tidak terlihat Di tempat di mana dia berada Dia selalu berusaha untuk menyamarkan dirinya Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hal tersebut? Salah satu pelajaran yang paling berharga di dalam dunia kekristenan Di dalam firman Tuhan adalah Sebuah sikap yang tidak mementingkan diri Di mana di dalam setiap hal di dalam kehidupan Tidak membiarkan dirinya yang ditonjolkan Tetapi Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu Sahabatku, mungkin itu adalah pelajaran pertama yang saya pelajari mengenai jangkrik Dan bagaimana dia bertahan hidup Bagaimana dia tidak mau agar dirinya yang ditonjolkan Seperti jangkrik Jika dia menonjolkan dirinya Dia akan terlihat oleh sang musuh Yang akan memakan dia Dia akan menjadi umpan yang sangat baik Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa lain Selain menyemunyikan dirinya Pelajaran yang pertama yang harus kita pelajari sebagai pengikut Kristus Di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan Mungkin kita memperoleh beberapa prestasi Atau mungkin menjadi juara di sekolah Namun sahabatku Jangan biarkan setan unggul Di saat dia membiarkan Rasa kebanggaan itu muncul Dan kita mulai mengatakan Oh iya karena saya hebat Itu adalah sebuah jebakan yang setan paling mudah Setan selalu lakukan Kepada banyak orang-orang yang tertulis di Alkitab yang pada akhirnya jatuh Simpson oleh karena kekuatannya jatuh Salomo karena hikmatnya jatuh Di saat dia mulai meninggikan dirinya Itulah pelajaran yang kita pelajari pertama dari jangkrik Mari kita lanjut lagi Pada hutan yang berhujan di Kenya Ahli entomologi terkejut Saat mereka menemukan jangkrik kecil yang mereka namakan sebagai Rhinosiglerus rapidus Yang tidak perlu secepatnya bersembunyi Jadi jangkrik ini berbeda Jangkrik ini tidak suka cepat-cepat bersembunyi Bahkan seringkali muncul di siang hari Serangga ini mudah dilihat pada permukaan yang berdaun hijau Karena memiliki bercak terang biru yang mencolok di atas kepala, perut, dan kakinya Sehingga seperti terang neon Dan paduan warna yang mengiklankan keberadaannya Namun pertanyaannya Apa yang membuat jangkrik ini berani untuk muncul di siang hari Dimana jangkrik yang lain di tempat yang berbeda tidak melakukan hal tersebut Sampai saat ini sangat sedikit yang diketahui tentang jangkrik ini Tetapi kita tahu bahwa jangkrik mereka makan hijau daun Jangkrik juga makan hampir apa saja Tampak tenang sekali Mereka memakan rumputan Buah yang matang dan hampir membusuk Dan dugaan yang terbaik adalah bahwa jangkrik biru neon ini Memilih untuk memakan daun Karena alkanoid yang dikandung Akan membuat tubuhnya kebal Sebab rasa tidak enak bagi pemangsanya Mengingat perlindungan kimiawi yang kuat ini Ini juga yang menyebabkan jangkrik itu berkilau Jadi yang membuat jangkrik itu kelihatannya berkilau seperti kunang-kunang Adalah karena dia memakan alkanoid dari hijau daun Warna-warna cerahnya seperti berkata Jangan makan saya Ingat betapa tidak enaknya rasa saya Anda akan menyesal Jangkrik dengan aposematisme Aposematisme adalah warna peringatan Mereka memiliki kebebasan untuk berkeliaran Kapan saja dan dimana saja Saya bertanya-tanya Mengapa saya sering gagal untuk mengibarkan panji kristus secara jelas dan terang Agar dapat menunjukkan warna saya Sang penulis Profesor David Stein Mengambil pelajaran dari jangkrik yang kedua Dimana jangkrik ini terdapat di hutan yang hujan Yang tropis di Kenya Nah disana jangkrik Jangkrik yang ada disana bermunculan di siang hari Dan badan mereka bersinar Karena apa yang mereka makan Apa yang mereka makan Menyebabkan tubuh mereka menjadi Tidak enak untuk dimakan oleh pemangsa mereka Dan menyebabkan tubuh mereka bersinar Sahabatku begitu besar dan luar biasanya aplikasi yang bisa kita ambil Dari jangkrik yang kedua ini Apa yang mereka makan Apa yang mereka makan Membuat tubuh mereka bersinar Seperti di ayat inti kita dikatakan Demikianlah hendaknya terang kita bercahaya di hadapan setiap orang Kenapa seringkali terang kita tidak bercahaya Karena kita tidak memakan Alkanoid dari hijau daun Kita tidak memakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita Kita memilih makanan-makanan yang buruk buat kesehatan kita Kita mungkin sering memakan makanan dari kepahitan hidup Yang seharusnya tidak menghalangi kita untuk bangkit dan berserah kepada Tuhan Jangkrik ini Dia memakan makanan yang terbaik yang Tuhan telah siapkan Yang membuat tubuhnya menjadi bersinar Seperti terangnya yang bersinar Perbuatan baiknya bersinar Dan dilihat oleh orang banyak Dan bukan hanya itu Apa yang jangkrik ini makan Juga menghindarkan dia Untuk dimangsa oleh pemangsanya Sahabatku Apa yang kita makan Apa yang kita lihat Apa yang kita terus bayangkan dan pikirkan Akan dapat menuntun kita Untuk lebih mudah dimangsa Oleh musuh kita si setan Atau dapat menghalangi kita untuk bersinar Dimana posisi kita sekarang Pilihannya ada pada kita Apakah kita akan memilih Untuk memakan makanan yang besar Dari firman Tuhan Dan memakan makanan yang benar Untuk melakukan perbuatan yang baik Bagi orang lain Atau justru Kita akan memilih makanan Sesuai dengan kehendak kita sendiri Biarlah satu kalimat ini Menjedua kita pada hari ini Tuhan Mengapa saya kadang-kadang Menyembunyikan terang saya Apakah karena saya tidak percaya Bahwa engkau merawat Dan melindungi saya Hari ini Biarlah saya berlindung Di dalam firmanmu yang sempurna Dan merasakan kebebasan Yang sejati Sahabatku Marilah kita serahkan kehidupan kita Kepada Tuhan Kita telah mempelajari Dua pelajaran Mengenai jangkrik Yang pertama adalah Bagaimana mereka Tidak menonjolkan diri mereka Kalau mereka menonjolkan diri mereka Mereka akan lebih mudah Untuk dimangsa Sebuah pelajaran tentang kerendahan hati Untuk membawa setiap kemuliaan Kepada Tuhan saja Dan yang pelajaran yang kedua Apa yang dimakan oleh jangkrik di Kenya Menuntun mereka untuk bersinar Dan lebih tidak suka untuk dimangsa Biarlah makanan Secara fisik kita Makanan itu dapat menolong kita Untuk hidup sehat Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Makanan firman Tuhan pun harus kita baca Dan kita praktekkan Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Itulah yang juga dapat menjadi penolong kita Untuk bersinar Dan menjauhkan kita Dari musuh yang akan memangsa kita Sahabatku Bagikan pelajaran Mengenai jangkrik ini Kepada sahabat dan keluarga Anda Sampai bertemu lagi Tuhan memberkati dan kemarin Anda Terima kasih telah menonton!